Terima kasih Yang mendaftar melalui kepengguluan sebagai peserta beberapa bulan lalu yang disalurkan ke pemerintahan pusat Berikut informasi selengkapnya Pemerintah Kepengguluan Teluk Nilab Kecamatan Kubu Babu Salam Kebupaten Rokan Hilir Serahkan berkas UMKM kepada masyarakat sebagai upaya penambahan modal dalam usaha mikro kecil dan menengah Yang mendaftar melalui kepengguluan sebagai peserta beberapa bulan lalu Yang disalurkan pemerintah pusat Penghulu Teluk Nilab Haji Gamal Baci mengatakan Berdasarkan data awal yang diterima ada 231 pemohon UMKM Namun setelah dilakukan pengecekan maupun verifikasi di lapangan Yang didaftarkan sebanyak 179 pemohon 105 peserta pemohon UMKM dari 179 peserta sudah keluar Sisanya bisa saja menyusul besok ataupun lusa tergantung pengeluaran data dari pusat Pihak kepengguluan hanya sebatas mendaftarkan peserta UMKM kepada Dinas Koperasi Kabupaten 105 pemohon tersebut dapat dicairkan melalui bank sebagai penambahan modal usaha di masa pandemi Sekaligus untuk menghindari pemotongan dari pihak lain ataupun yang mengatasnamakan kelompok Haji Gamal Baci menghimbau kepada masyarakat agar segala seurusan kemasyarakatan Harus diselesaikan di kantor desa Jangan melalui pihak lain Dan dirinya tidak pernah mempersulit urusan masyarakat Kontributor Kabupaten Rohil Poni melaporkan Berdasarkan data dari awal Bahwa berkas yang ada pada kami Sebanyak 231 berkas Namun setelah kami adakan pengecekan Bahwa yang dapat kami daftarkan itu sebanyak 179 Apa namanya itu? Berpenerima Nah Sekarang untuk hari ini Sengaja kami undang masyarakat Yang kami daftarkan 179 orang tadi Yang keluar sementara ini sebanyak 105 penerima Nah makanya kami undang mereka datang kemarin Agar jangan ada keterapahaman di setengah masyarakat Maka kami undang bersama-sama Kami dikasihkan keertiaan Untuk menghindari adanya pemotongan-pemotongan Nah itulah maksud kami sebenarnya Bahwa penerima UMKM ini Yang berdasarkan kami dari pihak kepemimpinan Nah maksudnya itu tadi adalah Untuk menghindari Calo-calo yang ada di tempat kami ini Demikian informasi yang bisa kami sampaikan Tetap saksikan berita-berita ERA TV Saya Natasha Rah Sampai jumpa kembali Terima kasih telah menonton!